Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahkah wudhu atau mandi bagi orang yang bertato? Nah, gitu ya Bagaimana hukumnya, wudhunya orang yang memiliki tato? Kita lihat disini bahwa ada orang yang kemudian memiliki tato Kemudian ada pertanyaan Sahkah orang yang memiliki wudhunya? Orang yang punya tato? Kita lihat disini jawabannya Sah Jadi wudhunya sah Jika tato sudah menyatu dengan kulit Tapi ada catatan ya Haram untuk men-tato tubuh Dan wajib menghilangkannya Jika tidak khawatir bahaya bagi tubuh Kami ulangi Haram men-tato tubuh dan wajib menghilangkannya Jika tidak khawatir bahaya bagi tubuh Nah, itu ya Kita lihat nanti dalam kitab Kuratul Aini Bifatawi Asyikh Ismail Zen Jawabannya ini adalah Fa'idah iltahama ba'da dhalika Fahal yasihu wudhu'uhu Wakatelika gusluhu awla Kalau sudah Tato menyatu dengan daging iltahama Apakah sah wudhu dan mandinya? Wudhu dan mandinya tetap sah Wudhu dan mandinya tetap sah Aljawabu na'am Yasihu wudhu'uhu wa gusluhu Ma'akau nihi'athiman Akan tetapi dia tetap berdosa atas tindakannya Bidhali kalfi'li yajibu alaihi taubah Maka wajib baginya bertawbad Terus tetap dosa Wajib baginya bertawbad Dan menghilangkan tato Jika tidak khawatir Akan membahayakan tubuh Wa'izalatuhu inlam Yu'addi ila dororin Maka kita bisa melihat disini Bolehnya Sahnya wudhu dan mandinya itu Lid dorurati Karena Sebab darurat Jadi wudhu'nya Mandinya tetap sah Karena sebab darurat Tapi harus ketahui bahwa Menato tubuh itu haram Dan ketika sudah ditato Maka dia satu Harus bertawbad Dua wajib menghilangkannya Jika tidak terjadi Bahaya bagi tubuhnya Nah ini kenapa Kemudian Banyak orang yang kemudian Memaksakan diri Ya bukan banyak Ada orang yang memaksakan diri Kalau Proses pemulihan tato itu kan Ada dengan sekarang Menggunakan teknik laser Tetapi Itu Kalau memang tidak membahayakan tubuh Silahkan Itu kan memang Dengan waktu yang panjang Pelan-pelan-pelan Nah Para pemirsa Jadi Saya menemukan di Channel youtube Saya sering lihat youtube Kemudian ada Orang yang mengaku Dia berhijrah Berhijrah Dan di Sekejur tubuhnya itu Ada tato Ya jadi dia mengatakan Seperti ini Dia terkena Sebuah sakit Yang kemudian Dari sakit itu Dia memutuskan Untuk berhijrah Kemudian setahun Dia belajar Islam Dari youtube Ini catatan juga Yang pertama Orang ketika Pengen berhijrah Tubuhnya penuh tato Dia Belajar Untuk Hijrah Itu dari youtube Ini catatan Kenapa Di sekeliling kita Banyak ustad Banyak kiai Banyak ulama Jangan sungkan lah Untuk soan Untuk datang kepada mereka Bertanya Konsultasi Jangan lewat youtube Youtube itu hanya Pendukung saja Nah Jadi Dia cerita Dia setahun lewat youtube Kemudian dia semakin yakin Semakin yakin Kemudian hijrah Nah sekarang dia Kemana-mana Mengkambanyakan hijrah Nah Yang menjadi Yang menjadi menurut saya catatan Kedua adalah Ketika dia hijrah Sudah kemudian Mengkambanyakan Diri Mengajak orang lain Untuk hijrah Dia menceritakan Peristiwa hidupnya Bahwa Dia itu Dulu punya tato Nah Tatonya itu Ada di sekujur tubuh Dia Ingin hilangkan Nah dengan proses Penghilangan itu Membutuhkan waktu Tetapi Dengan Sarana Menghilangkan tato yang itu Tidak boleh terlalu cepat Harus ada jeda waktunya Karena kalau terlalu cepat Dia mengatakan sendiri Teman-teman yang menyarankan Jangan buru-buru Jangan cepat-cepat Nanti bisa kena Kanker kulit Tapi dia bersih kukuh Dia tetap Bersih keras Aku ingin menghadap Allah Dalam keadaan bersih Dia bilang seperti itu Artinya badannya Dalam keadaan Tidak bertatu Tapi Dengan catatan Ketika itu Saya tahu bahwa Itu membahayakan dirinya Itu Membahayakan Dirinya Artinya Artinya Jiwa Tidak menjaga jiwa Menjaga akal Menjaga agama Dan sebagainya Itu ya Termasuk Apa namanya Makosid syariah Itu ya Nah ketika ada orang Ingin menghapus Tato di tubuhnya Dengan anggapan Bisa jadi bahwa Wudunya Mandinya Tidak Sah Karena ada sebab Tato Karena dia beranggapan Seperti itu Tidak tahu Dia tahu apa enggak Sebenarnya Dia beranggapan Seperti itu Dia ingin buru-buru Dan justru Menghilangkan Tato Itu membahayakan dirinya Karena khawatir Bisa terkena Kanker Itu justru tidak boleh Jadi Yang benar bagaimana Yang benar Dia sudah bertobat Bagus Yang kedua Dia berusaha menghilangkannya Bagus Sudah benar Tetapi Ketika masih ada sisa-sisa Maka wudunya tetap sah Mandinya tetap sah Dan tidak boleh Yang ketiga Tidak boleh Dia Berdasarkan ilmu pengetahuan kesehatan Kalau memang Dilakukan secara terburu-buru Itu bisa Membuat Kanker Dan membahayakan dirinya Berarti tidak boleh Tetap harus pelan Pelan Dia sudah melakukan Dua syarat itu Taubat sudah Kemudian Menghilangkannya Kalau itu tidak membahayakan tubuhnya Oke Tapi kalau yang ketiga Dia menghilangkan Tato Di tubuhnya Dengan membahayakan tubuhnya Maka itu tidak Boleh Nah disinilah para pemirsa Sekarang ya Kita lihat bahwa Tato itu sudah dianggap Menjadi sebuah seni Tato dianggap menjadi sebuah Apa ya Lifestyle Gaya hidup Oke mungkin Mungkin kita tidak tahu Awalnya Senang-senang Yaudah Tato Karena sekarang Tato bisa bermacamnya Cuma ada warnanya Merah Ada biru Ya Nah itu Kita bertatu Kemudian kita tahu Oh Ternyata ini tidak boleh Nah Kita tetap Berdosa Karena melakukan Tato Maka kita bertobat Dan berjanji Tidak akan mengulanginya lagi Oke Sekarang kita Tugas kita adalah Menghilangkan Tato Dulu dengan cara Diberi sesuatu yang panas Sehingga mengelupas Sekarang ada teknologi yang Tidak membahayakan tubuh Tetap tidak terjadi Luka yang Abadi di tubuh Yaitu dengan teknik laser Tapi ada metode-metodenya Yang kemudian Bisa dianggap aman Dan tidak membahayakan Nah itulah yang kemudian Tetap kita bisa sholat Tetap kita bisa wudus Sembari menunggu proses Bagaimana Tato itu Disembuhkan Atau dihilangkan Dengan Tidak melukai Tidak membahayakan Tubuh Tidak membahayakan Orang yang Bertatu Nah jadi Sekali lagi Pikir-pikir dulu Kalau Anda mau Menato tubuh Anda Ya memberikan Tato pada tubuh Anda Yang kedua Kalau sudah terlanjur Ayo kita bertobat Kita saling menasehati Yang ketiga Lakukan proses Yang itu Penghilangan Tato itu Tidak membahayakan Tubuh Anda Tidak membahayakan Jiwa Anda Nah disitulah Islam datang Ya Memang untuk sebagai Solusi Tetapi Jangan memaksakan diri Jangan memaksakan diri Penghilangan Tato Yang bisa mengubah Membahayakan Diri kita Ya Tetap Kita Kalau belum bertato Sudah mending Jangan Mending Mending Jangan Disinilah kita Pentingnya Membelajar agama Jadi Sembari Misalnya kita sudah Terlanjur bertato Mau wudhu Mau melakukan ibadah Mandi wajib Mandi junub Ya Itu tetap sah Tetap sah Ya itu ya Sedangkan kalau kemudian Ya Karena penghabusan Tato Mungkin dirasa Mahal Ya sambil Nabung Atau sambil Menunggu proses Punya duit Punya duit Tapi punya Sekarang juga banyak dibuka Penghabusan Tato yang Gratis Nah maka Kita Ya Tetap Sambil menunggu itu Menghilangkan total Tetap kita Apa namanya Wudhunya tetap sah Mandinya tetap sah Nah itu ya Jangan sampai memaksakan diri Karena Ada cerita Bahwa Seseorang Ya Di musim dingin yang sangat dingin Dia menyangka Bahwa Kalau tetap musim dingin Tetap Harus berwudhu Ya padahal Ya Kalau dia berwudhu Itu dia bisa membuat Ya Terluka Atau Meninggal Ya Jadi Itu bisa membuat dia sakit Sampai Membahakan dirinya Kemudian tetap memaksa Sampai Berwudhu Di musim dingin tetap berwudhu Padahal Ternyata dia habis itu Sakit Padahal itu Boleh saja ketika Musim dingin sangat dingin Kita bertayamum Ya Kita boleh Dengan tayam Tidak harus wudhu Karena sangat dingin Nah disitulah Islam Harus kita pelajari secara utuh Sehingga tidak sepotong-sepotong Sehingga tetap jiwa kita terjaga Bahwa Islam menjaga Diri manusia Diri setiap manusia Yang memeluknya Nah itu pemirsa ya Kita Kembali lagi Lanjut Ya Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Ya Mudah-mudahan kita bisa saling silaturahmi Terus Terus Kita bisa saling Menasihati Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh